Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel Youtube Riana Reyes Kitchen Di video kali ini saya membuat brownies cup potong yang super nyoklat, super enak, dengan tekstur base cake yang sangat lembut, empuk dan moist Membuat siapapun yang mencobanya bakalan ketagihan, dengan bahan ekonomis, sederhana, mudah didapat, dan cara membuatnya yang sangat mudah Simple, 100% berhasil untuk para teman-teman pemula yang mau membuatnya ya Cocok sekali dijadikan ide jualan juga Sebelum lanjut nonton, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Jangan lupa juga follow instagram saya di rianareskitchen94 Oke tanpa berlama-lama mari kita langsung lanjut saja ke tahap membuatnya Untuk yang pertama disini saya sudah menyiapkan 50 gram di sisi atau coklat batang Lalu tambahkan 75 mili atau 12 sendok makan minyak Selanjutnya kedua bahan ini saya akan tim di atas air panas Letakkan mangkuk di atas air panas seperti ini dan biarkan dulu kurang lebih 1 menit Dan jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman Setelah kurang lebih 1 menit ini bisa kita aduk-aduk sampai di sisinya meleleh dan tercampur rata dengan minyaknya Nah setelah adonannya sudah meleleh dan tercampur rata seperti ini sekarang kita angkat dan diamkan di suhu ruang Berikutnya siapkan wadah kembali masukkan 3 butir telur ukuran sedang 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir Setengah sendok TSP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Lalu masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan juga 10 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk Setelah selesai aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai tercampur rata Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Lalu masukkan di sisi yang sudah dicairkan dengan minyak Kita langsung masukkan saja semuanya Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada yang tidak tercampur rata ya Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Kemudian sisihkan dulu Di sini saya sudah menyiapkan loyang Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin Dan saya alasi dengan kertas roti Kemudian saya olesi lagi dengan margarin ya Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang Jangan lupa kita ratakan adonan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini Setelah selesai kita hentak-hentakan Dan ini siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Dan jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 25 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget Mulus mengembang sempurna Ini siap kita angkat Dan kita keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan dari loyang Saya akan sisir dulu bagian pinggirannya Supaya lebih rapi Jangan lupa kita lepas kertas rotinya Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Sebelum dipotong-potong ini saya akan dinginkan dulu Nah ini teman-teman browniesnya sudah dingin Dan sudah saya potong-potong menjadi 12 bagian sama rata seperti ini ya Untuk hasil tekstur dalamnya Wow sangat lembut Halus sekali dan ini super empuk Mantep banget teman-teman Dijamin rasanya enak banget ya Sekarang saya akan kemas menggunakan mica Untuk link pembelian mica nanti saya cantumkan ya di kolom deskripsi Hasilnya cantik banget ya teman-teman Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Selanjutnya sekarang saya akan topping dengan glass susu Atau glass yang rasanya sesuai dengan selera teman-teman di rumah ya Ini saya ratakan glass di atas browniesnya seperti ini Dan setelah selesai saya akan topping kembali dengan keju secukupnya Setelah selesai saya akan beri secukupnya selai strawberry supaya lebih cantik di bagian tengahnya Seperti ini teman-teman Hasilnya cantik banget ya Lakukan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Broniska potong yang super nyoklat Super enak dengan tekstur base cake yang sangat lembut Empuk dan moist Membuat siapapun yang mencobanya bakalan ketagihan ya Dengan bahan ekonomi sederhana mudah didapat Cara membuatnya juga sangat mudah Simple 100% berhasil Untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya di rumah ya Sudah kelihatan dari tekstur bolunya yang sangat halus Dijamin rasanya benar-benar enak ya teman-teman Sekarang saya akan coba potong menggunakan garpu Wow ini benar-benar lembut banget teman-teman Super empuk Cobain dulu yuk Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Super nyoklat Manisnya pas Teman-teman bakalan suka dengan resep yang satu ini ya Lembut Empuk Moise Teman-teman bakalan ketagihan Pokoknya ini recommended banget Untuk teman-teman yang mau membuatnya di rumah ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Dan jangan lupa juga follow instagram saya di rianareskitchen94 ya Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video